Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh C. Bagaimana menjadi insan yang berkarakter D. Karakter religius dan Qur'ani A. Pengertian karakter religius Adapun kata dasar dari religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrat di atas manusia Sedangkan religius berasal dari kata religius yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang Religius sebagai salah satu nilai karakter yang dikembangkan di sekolah yang dideskripsikan oleh gunawan Sebagai nilai karakter yang kaitannya dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa meliputi pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan ajaran agamanya Karakter religius ini sangat diputuhkan oleh peserta didik dalam menghadapi perubahan zaman dan nekadasi moral Dalam hal ini, peserta didik diharapkan mampu memiliki dan berperilaku dengan ukuran baik dan buruk yang didasarkan pada ketentuan dan ketentuan agama Group dan state dalam menyatakan bahwa ada 5 aspek atau dimensi religius yaitu Religious belief atau dimensi keyakinan Religious practice, dimensi menjalankan kewajiban Religious billing, dimensi perkhayatan Religious knowledge, dimensi pengetahuan Dan religious effect, dimensi perilaku Ciri-ciri karakter baik dan buruk Karakter baik Sabar, syukur, ikhlas, kona'ah, rendah hati, jujur, demawan, amanah, pemaaf, dan kelapang dada Sedangkan karakter buruk ada hadap atau marah, kupu nikmat, ria, rakus atau tamak, sombong atau takabur, dusta, pelit, hianat, dendam, dan dengki C. Bagaimana menjadi insan yang berkarakter Konsep pembentukan insan yang berkarakter dalam pendidikan Islam menurut Sheikh Hassan Albana mencakup 10 aspek 1. Bersihnya akidah 2. Lurusnya ibadah 3. Kukunya ahlak 4. Mampu mencari penghidupan 5. Luasnya wawasan berpikir 6. Kuat fisiknya 7. Teratur urusannya 8. Perjuangan diri sendiri 9. Memperhatikan waktunya 10. Bermanfaat bagi orang lain Disini terlihat ada dua sisi penting dalam pembentukan keperbadian muslim, yaitu iman dan ahlak Bila iman dianggap sebagai konsep batin, maka batin adalah implikasi dari konsep itu yang tampilannya tercermin dalam sikap perilaku sehari-hari Keimanan merupakan sisi abstrak dari kepatuhan kepada hukum-hukum Tuhan yang ditampilkan dalam melakon ahlak mulia Dalam pendidikan Islam, untuk membentuk keperbadian insan yang berkarakter diperlukan beberapa langkah, antara lain peran keluarga, peran pendidikan, dan peran masyarakat Ketiga, peranan di atas sangat penting dalam membentukan keperbadian seseorang Oleh karenanya, harus ada sinergi antara peran guru, pendidikan, dan masyarakat demi terpeliharanya karakter dan kepribadian yang positif D. Karakter religius dan Qur'ani Karakter religius berarti sifat religi atau bersifat keagamaan Kemudian dari kata religius dan religius, selanjutnya muncul istilah religiusitas yang berarti pengabdian terhadap agama atau kesalihan Dari kamus besar bahasa Indonesia tersebut dapat ditarik pengertian karakter religius mempunyai watak yang erat kaitannya dengan agama Yang bernilai dan bernuansa islami seperti berahlah yang baik Dan karakter Qur'ani adalah tatanan perilaku manusia yang sejalan dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran Secara umum, karakter moral manusia berhubungan dengan bodi bekerti yang mengakar pada diri seseorang Menanamkan karakter Qur'ani bagi setiap muslim adalah sebuah kewajiban sebagai jalan menuju ketakuan kepada Allah SWT Kesimpulan Adapun kata dasar dari religius adalah religi yang masalah dari bahasa asing, religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu, kekuatan, kontrati di atas manusia Sedangkan religius berasal dari kata religius yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang Religi atau agama bukanlah merupakan sesuatu yang tunggal, tetapi merupakan sistem yang terdiri dari berbagai aspek Dalam Islam, karakter adalah perilaku dan ahlak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam pelajaran pendidikan agama Islam Bahwa karakter religius adalah watak, tabiat, ahlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari internalisasi berbagai kebijakan yang melandaskan ajaran-ajaran agama Itulah sekian presentasi saya Mohon maaf apabila ada kesalahan Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!